Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 aku 4 tahun belum pulang oh ya sudah, ya memang disuruh pulang nah iya maksudnya aku kan apa ya mungkin itu cuman pikiran aku, mungkin karma karena enggak enggak enggak, dulu majikanku juga udah majikan yang lama itu ya kayak gini loh kamu malah ngacem aku kan kamu enggak mau renew sama aku aku akan backlist kamu oh ya terserah aku kan kan aku udah enggak mau, kan udah finish itu kan pilihan aku kan mau lanjut apa enggak kan itu pilihan aku enggak lah enggak ada blacklist enggak ada, enggak ada masalah itu enggak salah, karena memang dia enggak dari awal nanya, itu aja ya sama yang bisa finish itu udah record, enggak ada karma karmanya bukan itu tenang saja enggak masalah ini kan persoalan memang dimana bahwa Hongkong memang kayak gini kita enggak bisa tebak ya hari ini besok lusa itu enggak bisa kita tebak no problem no problem aku udah tahu reasonnya dan semen bisa finish durasi 6 tahun itu kan 3 kontrak itu kan the best oh iya kok mau nanya juga aku kan disini kerja 5 baru 5 bulan aku di laporin polisi sama mbakku enggak apa-apa namanya mbak-mbak itu polisi we sebelengar ya itu umum dituduh mencuri apa semua polisi udah dua ateng udah diinterogasi sembarang-sembarang ada kemarin kan pengalaman cerita di kontennya Miss Juni sembarang-sembarang ditanya ayo pokeng-pokeng ayo-ayo kalau berani ayo-ayo aku juga enggak nyuri ayo berani udah tantangin gitu aja enggak apa-apa namanya mbak-mbak kan itu wes hal yang kurang makanya tadi pagi aja juga iya enggak apa-apa mau lapor polisi oke enggak tak tunggu polisinya kenapa gitu aja kalau orang tua itu memang kayak gitu mbak jadi gini kita harus menjilat ya mohon maaf ini menjilat dalam artian bukan negatif ya orang tua itu kan orang semakin tua itu kayak anak kecil dia kalau disanjung itu pasti seneng tapi beda kalau mbak beda beda dia malah enggak suka kalau enggak suka ya dibiarkan kalau enggak kuat ya ditinggalin kuat dilanjut enggak kuat ditinggal ngopi kan lah iya tapi kalau masalah yang aku siang tadi cerita enggak apa-apa kalau aku kasih sekarang enggak apa-apa enggak apa-apa maksudnya kan aku kasihan biar dia cepat cari gantikan enggak apa enggak perlu ada kasihan kita sama orang Hongkong itu kasihan kita itu udah terlalu banyak buat mereka semen kasih dia mau cari ganti apa enggak itu urusannya dia pokoknya saya mau cabut aku enggak kuat lagi orang sekarang gini loh logika aja kenapa orang-orang Hongkong anaknya enggak mau ngerawat karena ya seperti itu makanya kan dikasihkan cecehnya sebenarnya kalau kita bicara ya ini kebudayaan atau kebudayaan masyarakat kita Indonesia ya anaknya itu kurang ajar anaknya yang kurang ajar karena mboe enggak mau dia enggak mau ngerawat mboe makanya dicarikan ceceh kan gitu nah sampean itu sama anak-anaknya kabeng kok mesti dirayu-rayu sampai akhirnya ya weh gajinya tak tambahi tak tambahi biasanya kan mereka mau nyogok nah kayak gitu kalau main nyogok-nyogok kayak gitu biasanya anak-anak ada yang bimbang ya weh lah oke lah kadang-kadang diterima lagi nah ketika kita sudah lagi proses sama orang yang lain ya kan tau-tau dia enggak jadi udah udah interview udah gini-gini enggak jadi nah itu kan yang repot disobot sama orang nah kalau sampean kan yaudah pulang-pulang aja sudah sekalian ketemu keluarga nanti mau cari duit lagi ya dari Indonesia berangkat lagi ada majikan cocok ya weh sampai tadi istriku bilang kamu pastikan anaknya aku tanya mau bayar jaminan berapa sebenarnya izinku enggak ada yang khawatir malah aku sama bosuku gitu nanti takutnya sampean juga hamil nanti sama bujuni ya enggak lah ya enggak lah kok kan aku niatnya mau kerja ya enggak pak kalian hamil kok enggak enggak bisa ngomong kayak gitu mbak enggak maksudnya aku gini lho kok kan aku ada niatan mau kesini lagi ya hamilnya ditunda loh mbak aku ngerti aku paham cuman kadang-kadang kan namanya bujuku udah lama kerja jadi ejen itu kayak gitu kekhawatiran ketakutan itu kan boleh nanti begini nanti begini nanti begini kamu bilang buat pegangan dan ABCD katanya begitu ya sudah nanti tak bicarakan yang penting kan di ejennya tanyain dulu aku bilang sama canjuce butuh enggak kan gitu soalnya aku ngeliat orang hongkong ini beda loh mbak soalnya ke imigrasi itu anak dihanterin saya tanya ejen aku enggak ngerti ya tapi selama aku denger anak-anak ke imigrasi anak-anak pasti disuruh sendiri kalau ditemenin itu paling yang baru cari KTP itu biasanya ditemenin atau kena kasus overstay jadi dia harus diurus harus dibawa kan anaknya harus datang sendiri kalau overstay kan nah yang aku tahu ini enggak ini anak benar-benar interminate majikan ngasih ngasih duitnya itu sampai dihanterin nanyain karena apa namanya visanya itu kertasnya hilang dihanterin ke imigrasi yang ini iya yang canjuce baik loh berarti makanya disitu aku oke lah kalau aku baik pasti aku ditemuin orang baik oke lah aku bilang terus dia bilang ini ya aku tak bikinin grup kalian berdua biar kita ngomongnya enggak banyak jadi aku Bojuku sama dia kan memang Bojuku kan dulu kan semua diurusin sama Bojuku nah karena Bojuku kerja di restoran nah kenalannya itu makanya itu yang suruh soalnya kan aku tadi bilang wasap biasanya yang urusin namanya Pak Tang itu yang punya PT yang punya Aiden nah Pak Tang yang meninggal gitu iya tapi nanti kalau seperti kalau lewat interview aku gak usah ke kantor aku gimana sih kum iya nanti kita tunggu canjuce maunya gimana biasanya kalau kalau dia biasanya sampe ditemukan majikannya biasanya dari 2 sama 3 kemarin itu sampe dibawa si kum oh dibawa ke rumah majikan gitu enggak ditunjukin ngomong-ngomongan oke lah kan style style agent kan beda-beda bener enggak iya ada yang ketemunya di kantor ada yang tanda tangannya di MACD ada yang tanda tangannya ini kalau yang style yang ini dibawa ke rumah itu aku yang seneng iya kan jadi kan tau gimana dari situ kan kita bisa menilai orang ini kan apa adanya tapi kembali lagi nanti aku gak ngerti orangnya kan tergantung majikanya juga kalau kemarin ada jaga mbah 2 anak-anak langsung diajak kapan ketemu kapan bisa libur diajak ke tempatnya diajak ke tempatnya ngomong ngobrol cerita oke di delok terus mari setelah selesai ketemu pikirkan baik-baik lagi kalau kamu iya kalau enggak kabarin pikirkan baik-baik lagi bayang cik digituin kalau sama ejen-ejen udah lah itu kan bagus kamu tanda tangan lah gini-gini lah gak tau sampe udah berapa kali ketemu ejen aku rasa kayak gitu aku ngeliat sendiri 3-4 sampai 5 ejen itu harus juga kan ting-tang-ting-tang cerut kan mereka memang ting-tang-ting-tang cerut kan ejen-ejen nah aku kan sebenarnya kan kalau dibilang ya usah aku ngomong jadi abal-abal loh populas terserah aku ngomong kayak gitu yang penting kan kalian ini loh kalian yang ketemu majikan tepak gitu loh maksudnya dan aku cocok apa enggak dan aku kan enggak ngubur target nah itu yang harus dipegang kan orang datang ke saya aku enggak pengennya kan semuanya kan finis gitu loh iya terus yang kedua aku kan enggak nawani aku enggak towo-towo tapi teko dewi ya anggap yang teko dewi saya aku enggak teko dewi kan aku nyari-nyari nyari-nyari nomornya kok loh ya Allah namanya dimana kalau orang datang sendiri kan dari historikal ataupun sejarah orang itu datang ke saya makanya saya meyakini kalau memang ada rezekinya sama saya ini pasti jadi kalau enggak ya aku bilang makanya aku selalu bilang mbak aku enggak kayak farel aku bisa dibanding sekarang saya tanya sama-sama mana ada manusia yang mau dibandingin nah aku aja yang mau dibandingin ya enggak enggak mau aku aja enggak mau nah aku enggak apa-apa bandingkan selama itu buat teman-teman yang terbaik silahkan tapi enggak enggak wiskadung melebu enggak pamit pamit itu enggak popo kalau saya nanti kita urus namanya rejeki kan ya itu kan juga bagian bagian dari proses ya pokoknya feel free santai tenang satu bulan masih ada waktu untuk nanti bisa ketemu dengan yang ini sebenarnya sih udah enggak kuat satu bulan enggak kuat ya sammen punya duit enggak buat bayarin majikan kalau punya ya sudah punya sih bayarin cuman kan aku butuh butuh buat pulang juga nah makanya kalau bayarin habis dibayarin ya sammen tiketnya kan dikasih sama mereka duitnya kan pasti balik nang sammen get tiket cuman sammen gak dapet satu bulan gajinya itu loh nah iya makanya aku kan pengennya biar dapet sebulan gaji gitu kan jadi kan ada ya dibetah betain jangan sudah enggak betah ngomongnya gitu tak betah betain sebulan amin amin maka moga paling sabar iya biar-biar dapet duit buat saku kalau pulang kan ngunu iya aku kerja disini berapa bulan aja ya bener kok kayak orang stress iya soalnya sampein sekali lagi sak durungnya gak kayak gitu kena kayak gitu langsung langsung bimbang aku aja enak emak-emak tuh aku 16 tahun melok majikan kurang enak majikan kayak gini tak tahu 16 tahun majikan tapi enak kaitannya enak ini enak terus ditibani enak ya jopur ya break ya break mulih kan gitu wong dikongkon enak terus ya sopoy ya geli iya mungkin belum jodoh nah habis gitu aja gak apa-apa sebenarnya sebenarnya juga aku gak mau gak mau kayak kayak gini notice gitu loh kalau pengen finish tapi kan gak kuat mental takut nanti aku gila iya saya ngerti semuanya enggak daripada dikuat-kuatin nanti mentalnya kenang gimana ya enggak ya kena mental kan itu aja sama enggak kena mental gitu aja ini udah 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 satu-satu gimana udah udah mentalnya kena kangen ambik buju kangen ambik anak wiswiga hal itu kan nomor satu tapi kan kalau masa depan kan yang itu lewat loko iyalah kok ngulih sampai nisoy bisa aja kita enggak mbak udah serius-serius amat susah kita harus 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 apa namanya jangan terlalu serius dibawa ya sudah istirahat berarti memang aku tujuan ya nanti kalau gak kuat sama nenek mbak kena mental ya gak apa-apa mantuk sih ngecas-ngecas dulu kan agak lumayan setrumnya nanti kan oke iya mungkin kurang ngecas nah iya jangan enggak gitu lah enggak gitu lah sampean itu ya gak apa-apa mungkin tangdirnya gak jodoh sama majikan ini terus sekalian kangen sama anak buju ya sudah gak apa-apa pajar itu kebutuhan kebutuhan iya kan karena gini loh karena kan baru pertama monotis ada pikiran was-was gitu loh paham nanti aku bisa proses lagi apa enggak nanti dapat majikan apa enggak gitu loh bisa yakin aja bisa semuanya gak ada makanya cari-cari yang lain barangkali apa yang lain ada jodoh gitu siap penting pulang dulu nanti ketemu suaminya dulu makan bakso makan mie ayam dua bulan kan lumayan paling tidak kan duitnya udah habis lagi makasih banyak loh kok bantuannya enggak karena aku suka nonton youtube gitu loh kok suka bantu-bantu anak yang bermasalah mbak saya ini gak bantu saya ikut cuman temen ngobrol yang mencairkan suasana tapi kan gini loh kok dalam adanya konten koko kayak gitu kan bisa membantu tkw-tkw yang depresi ya bener aku ngomong bener kalau gak ada youtuber kayak koko kayak mie ini semua gak bisa terselesaikan masalah masalah tkw ya gak apa-apa ya kita cuman ambil bagian yang kecil karena banyak temen-temen ya bagi koko kecil tapi kan bagi tkw yang punya masalah kan itu bantuannya sangat-sangat luar biasa siap pokoknya pokoknya saya sering dikritik di didoain dan semuanya biar saya ini gak terlalu melambung jadi dinyek juga dilokno juga jangan kayak gini kok gini gini jadi biar biar kita itu gak sembrono gitu loh mbak nanti takutnya jadi diingetin mas ini 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 mas gini gini kayak gitu karena sekali lagi kita bukan manusia yang sempurna tapi kita belajar biar hidup kita itu ada gunanya sih mbak sebenarnya itu aja sih nah iya namanya orang berbuat baik pasti ada banyak orang yang tidak suka tapi kalau lebih banyak yang suka ya saya tetap jalan tapi kalau semuanya gak suka nah itu baru dievaluasi ada apa ya dengan saya kan gitu tapi kalau satu dua itu kan gak salah kalau banyak yang gak suka berarti kan iri gitu loh kok kan kok juga banyak bantu para TKW-TKW satu dua itu wajar orang rosul nyebarin agama aja dilempar batu jadi kalau cuma dibully dijulitin itu biasa gak ada masalah yang penting kita ngobrol teman-teman yang susah jadi senang yang susah jadi ceria yang bingung yang stress yang stress bisa pulih nah yang bingung kayak aku kan stress yang bingung akhirnya punya gambaran bagaimana melangkah seperti apa kan pentingnya itu gitu loh gitu wis nanti biar chance yuk yang telpon sampai selanjutnya nanti tetap ngomong saya mau pulang Indonesia sehat selalu ya dikuatin ya satu bulan semangat yuk selamat salam assalamualaikum assalamualaikum sehat selalu buat kalian see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati